Selamat pagi pemirsa, inilah Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hari ini pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden dari koalisi PDIP, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD melaksanakan serangkaian tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Tes kesehatan ini wajib dilakukan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden sebagai salah satu persyaratan pendaftaran sampai penetapan calon. Hasil tes kesehatan jasmani yang dikeluarkan RSPAD Gatot Subroto akan menjadi bahan pertimbangan bagi KPU apakah pasangan calon mampu melakukan kegiatan fisik sehari-hari tanpa hambatan dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan fungsi fisik dalam 5 tahun ke depan. Sementara tes kesehatan jiwa akan mengukur kemampuan pasangan calon dalam melakukan observasi, menganalisis masalah, membuat keputusan, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat ketika menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. KPU menunjuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat sebagai lokasi dan penyelenggara tunggal tes kesehatan ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!